udah kak oke kita mulai ya selamat datang di Amaton mungkin ini ada kelas kalian yang udah keberapa kali atau mungkin ada yang baru pertama kali disini kita PWR tutor agak promosi sih sebenarnya tapi yaudah oke ini aku gak penting juga ngeliat muka aku oke kita lanjut ke soal yang pertama nih oke siapin kertas kalian, siapin kluban kalian kita belajar bareng oke aku langsung bahas aja mungkin ya oke nanti kalau ada yang mau ditanya langsung aja ditanya ya oke nah ini kita tips pertama buat ngerjain PK pas lagi UTBK ini karena emang udah hawa-hawa UTBK ya udah kerasa banget aku mau ngasih tau tips dan trik pertama kalau mau UTBK, pelajaran PK jadi nanti tuh waktunya bakal mungkin kalian bisa bilang kalau waktunya itu singkat banget kok PK waktunya cuma segini sih kalau bisa 12 jam dong gitu nah gimana sih cara tips dan trik gimana sih cara kalian ngerjain PK dengan waktu yang cukup tapi jawaban kalian gak ngos-ngosan gitu gak yang aduh udah lah ngasal-ngasal aja gitu gak jadi ini tips dan trik pertama dari aku adalah kamu harus ngerjain soalnya itu dengan cermat jadi pertama kalian lihat soalnya ini harus dibaca dengan jelas gak bisa kalian baca misal kayak cuman langsung hitung jangan kalian harus ngasih waktu at least kayak 15 detik 15 detik buat ngebahas soalnya nah terus abis itu setelah itu kalian harus ngeliat dulu tipe soalnya kayak gimana sih kalau kalian bisa ngerjain soalnya langsung kerjain saat itu juga tapi kalau kalian ngerasa oh soal ini gue masih gak bisa itu kalian skip tapi jangan gak dijawab jadi jawab dulu tunggu jawab dulu baru kalian ngerjain soal yang selanjutnya kenapa harus jawab dulu jawab ngasal aja gak apa-apa karena takutnya at the end of the day at the end of the day gak tuh at the end of the test kalian malah gak ada waktu buat ngerjain yang susah jadi jangan ngabisin waktu di cuman satu soal kalau gak bisa udah langsung ngasal aja tuh jadi jangan jadi jangan terlalu terlalu terlaku sama satu soal bentar kalau tinggal untuk ciasan dulu oke mungkin ada yang udah ngerjain soal ini ada yang gak tau jawabannya berapa ada yang dapet jawabannya aku sudah cek nih belum ada belum ada yang mau on mic kalau mau on mic juga gak apa-apa oke kita ini ya kita kerjain bareng aja nah ini itu ada garis L melalui titik asal A 1, min 3 oke misal kita bikin garis aja ya Kak garisnya gimana Kak ngasal aja kalian gak perlu bagus-bagus garisnya misal disini ada titik A titik A adalah 1, min 3 min 3 oke titik yang terletak pada garis L itu ada apa aja sih oke aku pengen nanya nih kan kalau apa namanya kumpulan dari titik itu adalah garis apa sih kira-kira yang yang sama dari titik-titik di dalam satu garis betul langsung dijawab keren banget Gradien ada yang tau rumus gradien apa kalau buat satu titik aja oke ada yang ingat rumus gradien betul Y per X ya Y per X ya rumusnya guys nah kita tulis dulu rumus gradien Y per X ini adalah rumus gradien yang bakal dipakai di soal nanti Kak rumus gradien itu emang ada berapa sebenarnya rumus cara nyari gradien itu ada empat ada yang pakai sudut terhadap sudut terhadap sungguh X X terus habis itu ada yang dari dua titik ada dari garis-garisnya misalnya kayak tegak lurus terus atau sejajar sama satu lagi bisa lewat turunan nah ada empat ya caranya oke cara yang pertama eh cara yang pertama di soal ini kita pakai cara yang paling simpel Y per X oke nah Y per X saya tulis M Y per X oke berarti kalau ada titik A ini titik A ini gradiennya berapa sih guys ada yang tahu titik A gradiennya betul gradiennya adalah min 3 dari min 3 per 1 jadinya min 3 oke gimana caranya nyarinya kalian cari satu-satu nih dari sini 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 tapi aku pernah ngomong di twitter aku kalau apa namanya kalau kalian udah dapet nomor 1 nomor 1 benar nomor 3 udah pasti benar kalau nomor 1 salah berarti nomor 3 udah pasti salah jadi yang kamu cek itu satu aja ibtro nomor 1 atau nomor 3 oke kita sekarang pengen misi eh pengen nyari yang nomor 1 aja deh oke ada yang tahu ini gradiennya berapa min 3 betul dari mana min 3 min 3 itu dari min 6 per 2 atau bisa kita tulis bisa kita coret nih dua-duanya bagi 3 3 1 maka hasilnya jadi min 3 oke berarti kalau nomor 1 benar nomor 3 sudah pasti benar kita cek cek listin aja berarti jawabannya semuanya masih bisa eh nomor semuanya masih bisa dikerjain kecuali yang C karena yang C tulisannya cuman 2 dan 4 saja yang benar padahal kenyataannya nomor 1 sama nomor 3 itu benar juga gitu oke lanjut ke nomor 2 nomor 2 ini berapa nih gradiennya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 oke coba kita lihat bareng-bareng ya tadi Y nya itu dia dapat 6 X nya itu min 2 maka hasilnya jadinya min 3 karena ada min nya kalau misal di atas ada min juga di bawah ada min itu bisa dicoret atau berarti nanti hasilnya positif tapi disini ternyata min nya belum min dulu ya min dulu oke udah eh belum ya aku gak bisa ngomit lagi udah maaf ya guys oke oke nanti ada record ada ada nanti ada recordnya oke nomor 4 aku pengen nanya ada yang tau gak nomor 4 ini berapa nih min 3 juga oke aku nanya Y nya berapa Y nya berapa 1 Y nya 1 X nya min 1 per 3 min 1 per 3 ingat ya guys kalau di bawah ini ada pecahan berarti penyebutnya itu bakal naik ke pembilang yang paling atas jadi nanti hasilnya jadi min 3 oke jawaban nomor 1 benar nomor 2 benar nomor 3 benar nomor 4 benar maka jawabannya adalah E oke 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 paham semuanya ada yang mau ditanya gak ada yang mau ditanya gak ini kan soalnya cuma 5 nih biar tambah banyak yang didapetin ilmunya ini mau aku jabarin ya oke biar aku jabarin biar nanti kalau ada soal gradient lagi walaupun soal yang gak kayak gini dengan rumus yang lain kalian masih bisa ngerjainnya gitu oke aku tulis dulu jadi pertama ada yang terhadap sudut X itu kayak gini ini ini Y ini X terus disini ada garis gitu kan disini ada alpha ini delta Y eh delta Y delta X oke aku pengen nanya nih kira-kira trigonometri apa sih yang dia itu melibatkan bagian depan sudut dan bagian samping sudut ada yang ingat geometri apa tan betul tan alpha atau bisa kita bilang N itu sama aja sama Y dan delta X gitu guys jadi rumus ini itu sebenarnya kita dapat dari sini kayak gitu oke terus ada lagi nih yang kedua yang kedua itu ada dua titik ini udah pada tau lah ya rumusnya sebenarnya sama main di atas Y2 ini Y1 per X2 min X1 gitu oke mungkin yang ini udah familiar terus yang ini yang ini tuh nanti di soalnya itu biasanya ada dua garis yang satu udah diketahuin yang satu udah diketahuin itu nya apa namanya udah diketahuin gradientnya jadi tinggal ambil aja jadi ada yang tegak lurus kalau tegak lurus itu rumusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1 kalau yang sejajar itu M1 sama dengan M2 nah kalau yang turunan ini rumusnya ya turunan aja gitu kenapa sih kak ada turunan jadi tuh turunan itu awalnya dari sini kan rumus persamaan garis itu Y sama dengan Mx plus C ya kalau ini diturunin terhadap 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 X gimana nih kalau diturunin terhadap X berarti jadinya M makanya M itu kan gradient makanya turunan itu juga termasuk gradient oke sebelum kita lanjut ke soal berikutnya ada yang mau ditanya dulu gak ada yang mau ditanya aku izin dulu ya ya tadi ada yang panggil gak iya ada ya kan tadi ada ya mungkin ngomong paham oke yang turunan tadi gimana kak maksudnya yang garis gimana kak masih kurang paham yang turunan juga oke kita bahas dulu ya jadi kalau yang garis eh oke kalau ada yang garis itu nanti misal biasanya tuh ada soal kayak gini garis bla 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 sejajar dengan eh gini garis K sejajar dengan garis L kalau garis K nya itu gradient nya adalah 3 maka garis L juga tulis aja apa ya tulis deh misal nih ada garis K katanya dia sejajar sama garis L kalau garis K nya katanya Y sama dengan 4X plus 3 dari rumus yang kayak gini kalian tau gak disini gradient nya berapa 4 4 betul kenapa dapat 4 dari turunan ya karena kita turunin jadinya kan Y turunin 4 Y ini sama dengan M maka balik lagi gitu kalau katanya sejajar berarti gradient nya itu sama maka gradient garis L ini garis L ini apa 4 juga betul betul nah misal nih kita ganti skenario nya misal katanya garis K ini dia tegak lurus kalau tegak lurus berarti kan tadi rumusnya ini ya M1 dikali M2 sama dengan min 1 maka bisa kita tulis disini Mk dikali Ml sama dengan min 1 Mk nya tadi kita udah tau 4 Mk L min 1 maka Ml nya rumusnya berapa min 1 per 4 min 1 per 4 oke ada yang masih bingung tadi aku sekalian dijelasin turunan sama garis paham 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 kak oke kita lanjut ya ke soal berikutnya oh iya nanti semua apa namanya semua PPT ini bakal aku kirimin ke Google Drive nya Amatoris jadi nanti kalau kalian gak sempet SS nanti bakal ada dan recordannya juga bakal ada di Youtube oke nomor 2 aku kasih waktu 2 menit dulu ya buat kalian kalian pada ngerjain biar nanti kita bisa mengerjakan bersama dan tambah ngerti oke aku set timer set timer 2 menit udah selamat menikmati Terima kasih. 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 Berarti ini sisa dikali aja. Kan kalau 100% itu 80 liter ya. Maka kita kasih aja 80. Oke, bantuin aku dong hitung. Susu sapinya ada berapa? Berapa liter? 56 liter ya? 56 liter ya. Airnya? 24 liter. 24 liter. 24 liter. Oke. Udah dapet nih. Katanya sejumpah air akan ditambahkan agar kandungan campuran menjadi 50% susu sapi. Jadi berapa air yang bakal kita tambahkan air yang bakal kita tambahin. Jadi berapa air yang bakal kita tambahin? Oke. Jadi berapa air yang bakal kita tambahin? Kalau 50-50 berarti, kalau misal disini kan susu sapi ya. Air. Kalau 50% berarti harus sama ya. Misal kayak pulpen sama pensil. Kalau 50% berarti pensilnya satu, pulpennya juga satu. Kalau pensilnya dua, berarti pulpennya juga dua. Tuh. Oke. Nah, kita lihat dulu nih angka yang paling besar. Kenapa harus ngeliat angka yang paling besar? Karena kamu nggak bisa, apa sih namanya? Kan ini udah dicampur ya. Kalau kamu malah ngurangin itu agak lebih susah. Harus pakai proses kimia yang harus misahin susu sapi dengan air. Ribet dong. Makanya kita lebih mending nambahin. Maka disini tulisannya ditambahkan. Oke. Disini 56 liter. Disini 24 liter. Kita tulis susunya berarti udah ada 60 liter. Nah, berarti airnya juga harus 56 liter dong. Biar jadinya 50-50 kan. Kan? Betul. Guys, tolong di unmute dulu ya. Kalau nggak ngomong. Oke. Airnya baru ada 24 liter nih. Untuk nambahin ke 56 liter, kira-kira kita butuh berapa sih? 32. 32. 32, Kak. Oke, 32 liter. Berarti kita udah dapet nih variable P-nya. Jadi 32. Katanya P-nya itu 32, Ki-nya itu 20 liter. Maka jawabannya A, B, C, D. A. B lebih besar daripada Ki. A. A-nya lebih besar daripada Ki. Betul. Oke. Gimana? Nah, tadi yang jawab B, yang jawab C, jawab D, udah paham kenapa jawabannya A? Oh ya. Aku pengen ngasih tahu juga nih. Kapan sih kita pakai jawaban D? Jawaban D itu kan informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari ketiga pilihan di atas. Nah, berarti ini tuh ada dua kemungkinan. Ada jawabannya emang nggak ada. Kalian nggak sama sekali nemuin jawaban. Atau jawabannya ada dua. Oke. Jadi, itu jawabannya beneran nggak ada sama jawabannya ada dua. Oke. Ini ada yang nanya nih. Kak, misalnya susu sapinya jadi 60 persen gimana? Apa beda gitu, Kak, persentasenya? Apa gimana? Oke. Kalau misal kita pakai skenario si Amisu ini ya. Eh, sorry jatuh. Oke. Misal kita pakai skenario-nya, susunya pengennya 60 liter. Pengennya 60 liter. Berarti airnya berapa kalau susunya 60 liter? 40 persen. Betul, 40 persen ratus. Oke, kita cari dulu campurannya tuh sebenarnya berapa sih. Kita cari dulu liter campuran. Oke. Kalian lihat ya di sini. Kalau di sini, katanya kan di sini kita nyari susu sapinya aja ya. Susu sapi dari liter campuran. Berarti kita balik. Liter campurannya di sini sama susu sapi. Tuh. Aduh. Oke. Liter campuran. 100 per 60 persen. Eh, nggak usah pakai persen lagi. Dikali. Berapa tadi? 56. Jawabannya jelek sih guys. Ada yang tahu nggak berapa? 100 dikali 6. Koma hasilnya, Pak. Iya. 93,33 ya? Iya. Oke. Kan kita udah dapet nih. Ternyata liter campuran itu nanti bakal jadi 93,3 gitu kan. Nah, yaudah deh. Sisa masukin aja ke rumus air yang akan ditambahkan nanti berapa gitu kan. Kita harus tahu dulu nih airnya kira-kira berapa sih. Kita udah tahu liter campurannya itu 93. Tadi air itu 40 persen. Berarti nulisnya aku 40 per... Per berapa? Per 100. Per 100. Karena yang ini nyari seluruhnya, 100-nya di atas. Pokoknya yang dicari itu per yang diketahui ya. Karena ini kita yang dicari air, 40. Per diketahui seluruhnya. Nanti dapet deh jawabannya. Misal jawabannya 40 ya. Nggak tahu sih jawabannya berapa sebenarnya. Misal jawabannya 40. Nanti sisa deh. 40 dikurang sama 24 liter. 24 liter dari mana? Dari air yang udah ada di liter campurannya. Paham nggak? Paham nggak? Kak, 30-nya dari mana? Yang mana tuh istikomah? 30 yang mana? Yang ini ya. Betul nggak? Betul atau betul? Atau betul? Ini satu-satu ya. Kita tanya. Alois di koma. Oke, mungkin ya. Nggak ada. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, itu kenapa bisa jadi 100 per 60 persen? Kita pakai cara yang ini aja. Misal, disini ada apel. Apelnya itu ada 6. Misal ada 6. Terus, abis itu ada kotak. Kotaknya ada 4. Itu kan? Ini kan? Ini kalau kamu nulis kira-kira tuh komposisi kotaknya itu ada berapa sih? Di dalam kotak yang besar gitu. Kotak per jumlah seluruhnya. Ini agak bingung deh kalau pakai cara ini. Nggak, jangan pakai cara ini deh. Pak cara yang tadi aja udah benar. Oke. Ini guys. Tadi ada yang nanya. Oh, ya benar. Oke. Susunya itu 60 persen gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih. Kalau susunya itu dia 60 persen, kira-kira liter campurannya itu berapa gitu. Kalian harus nyari dulu liter campurannya kan. Oke. Tadi kan kita diketahuinnya itu liter campurannya. Yang mau kita cari itu susu sapi. Makanya persen susu sapi itu ada di atas. 100 persen liter campuran ada di bawah. Kenapa di bawahnya 100? Karena ini itu adalah keseluruhan semuanya. Udah perfect 100. Susu sapinya cuma ada 70 dari 100 campuran ini. Nah, berarti kalau kamu mau cari, mau nyari liter campurannya, sisa dibalik aja. Karena yang dicari itu liter campuran 100, 100 persen seluruhnya. Terlalu yang diketahui, yang diketahui itu adalah susunya. 60 dikali 56. Disini. Paham nggak? Paham nggak. Paham. Oke. Yang lain gimana? Nggak lagi. Gimana dong? Aku bingung nih. Kenapa tuh user? Kenapa kamu nggak ngerti? User kenapa nggak ngerti? Saya, gue paham, Mbak. Oke. Apa? Soalnya baru aja masuk. Setelah. Sinyalnya mungkin, Kak. Putus-putus. Oh, iya. Oke. Nanti kalau sinyalnya jelek, nanti ditonton lagi aja ya, guys. Dari YouTube. Biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanya, tanya lagi ya di belakang, guys. Efek puasa kali. Oke. Oke, Amir. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal umur-umuran, guys. Kalau soal umur-umuran, aku kasih waktu 2 menit ya. Buat ngerjain soalnya. Aku udah. атов ngerjain soalnya ya di belakang soal dia. Layak malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Padahal waktunya, kalau menurut alarm aku itu masih 15 detik lagi. Oke, kita bahas ya. Terima kasih. Cisi, dua tahun lalu rata-rata umur tiap dua anak adalah 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Cisi adalah orang termuda di antara mereka bertiga. Oke, kalian masih bingung dong? Waduh, kok ini si Cisi? Dia yang paling muda, tapi dia nggak dikasih tahu umurnya. Terus Afgan sama Billy, tuan siapa? Bingung kan? Bingung, bingung. Kita kalau masih bingung kayak gini, bikin aja variable lain. Aku mau bikin misal variable-nya ada X, Y, sama Z. Misal kalau ini berdua dirata-ratain jadi 16. Kalau ini dirata-ratain jadi 17. Kalau, apalagi yang belum, oh ini sama ini, 18. Kak, ini dapat dari mana, Kak? Tahu dari mana rata-ratanya kayak gini? Nggak salah aja. Terserah sama kalian bahwa yang mana, Kak, yang dijadikan rata-rata terserah. Karena ini variable-nya belum ketahuan anaknya yang mana-mana aja. Oke, ada yang ingat nggak sih rata-rata itu rumusnya apa? Rata-rata satu. Oke, rata-rata itu rumusnya jumlah ini dibagi sama kuantitasnya. Jadi, kita tulis nih, pertama yang 16 dulu. Yang rata-ratanya 16. Rata-rata ini jumlah, ini jumlah data. Ini keseluruhan. Oke, kita yang pertama yang nomor satu dulu. Katanya dia rata-ratanya 16. Terus di sini aku ngambilnya si X sama si Y. Berarti X sama Y ditambah. Oke, ada yang bisa ngasih tahu aku X sama Y ada berapa orang? Dua. Dua, betul. Oke. Kalau kayak gini bisa kita kali silang. Berarti X ditambah Y-nya jadi berapa, guys? Kalau dikali silang? 32. Oke, kita udah dapat persamaan nomor satu. Kita lanjut ke persamaan nomor dua. Yaitu umurnya 17 tahun. Kalau 17 tahun, apa tambah apa? Siapa tambah siapa di case aku? Y tambah Z. Y tambah Z. Y tambah Z. Bawahnya jadinya per berapa? Dua. Per dua. Per dua. Apa Y tambah Z? Itu sama dengan? 34. 34. Oke. Satu lagi. Satu persamaan lagi. Persamaan nomor tiga. Rata-ratanya 18. Siapa tambah siapa? X tambah Z. Tambah Z. Per? Dua. Berdua. Oke. Jadinya X ditambah Z berapa nih? 36. 36. Oke. Kan udah dapet nih. Kita tulis dulu deh persamanya. Biar banyak. Eh, biar banyak. Biar gampang ngeliatnya. 32. Terus Y tambah Z. Itu sama aja 34. Terus 36. Ini itu X ditambah Z. Oke. Ini kan ada tiga ya persamanya. Kita ambil dulu aja. Misal ambil dua nih. Aku pengen ngilangin si Z-nya dulu. Gitu. Kalau kamu mau ngilangin Y-nya dulu, terserah. Kalau mau ngilangin X-nya dulu, terserah. Yang penting nanti hasilnya semuanya dapet. Oke. Kalau aku pengen ngilangin Z-nya, kira-kira aku harus nambah atau aku kurang? Kurang. Kurang, kurang, kurang. Kalau dikurang, berarti aku nulisnya pertama ada apa nih di sini? Y-X. Y-Y. Y-X sama dengan? Min 2. Oke. Kita udah dapet nih persamaan baru. Itu kan. Di sini juga ada X dan Y. Berarti kita udah bisa mendapatkan satu persamaan. Kita taruh dulu di sini. X ditambah Y sama dengan 32. Oke. Ini biar gampang aku nulisnya Y-nya sejajar aja ya. Biar nantinya gampang. Ngubah nilai nggak? Nggak. Sama sekali nggak ngubah nilai. Kalau ditambah. Kalau dikurang, baru dia nubah nilai. Oke. Aku misal mau ngilangin X-nya. Berarti harus aku tambah atau harus aku kurang? Tambah. Tambah. Berarti di sini jadinya? Sisi di sebelah kiri. 2Y. 30. Y-nya sama dengan? 15. Kita baru dapet Y-nya. Kita ambil dulu X-nya. Taruh aja lah di sini ya. Kan tadi Y ditambah X sama dengan? 32. Kita tahu Y-nya 15. Tambah X sama dengan 32. Pindah terus. Berarti X umurnya berapa? 17. Sisa satu lagi. Kita harus nyari Z ya. Kita ambil aja di Y ditambah Z sama dengan 34. Y-nya tadi 15 ditambah Z sama dengan 34. Z-nya jadi berapa? 19. 19. Oke. 15. 17. Dan 19. Oke. Baca dulu soalnya yang tadi. Katanya itu 2 tahun lalu kan? Kalau 2 tahun lalu sama tahun sekarang, kira-kira harus ditambah berapa sih? Kan 2 tahun lalu nih? Sama tahun sekarang. Berarti ini kita semua harus kita tambah 2 ya. 2. Maka ini jadinya adalah 17, 19. Berapa nih? Satu lagi? 21. Satu. Oke. Katanya di sini Cisi itu orang paling muda. Berarti Cisi itu yang umurnya berapa? 17. Oke. Cisi adalah yang umurnya 17. P-nya berarti jadi 17. Maka jawabannya jadi yang mana? Paham. Oke. Gimana? Pada paham nggak? Sama penjelasan. Agak panjang sih emang. Paham, Kak. Paham. Yang lain gimana? Masih pada semangat, Bu? Masih pada semangat nggak? Semangat. Semangat. Semangat, Kak. Agak bingung. Kenapa tuh bingung, Gita? Apa yang dibingungin? Bingung di bagian mananya? Oke. Bingung sedikit. Oke. Mungkin aku simpulin lagi ya. Jadi cara-caranya itu dari mana ke mana. Oke. Yang pertama, kalian cari variable. Variable asal aja. Terus ini rata-ratanya, terserah kalian. Mau rata-ratanya yang X sama Z yang 16 atau apa. Terserah kalian. Yang penting cuma ada 3. Kenapa cuma ada 3? Karena di sini cuma ada 3 orang anak. Kalau ada 4, berarti nanti ada 4 orang anak. Oke. Ini adalah rumus rata-rata. Rumus rata-rata adalah jumlah keseluruhan per jumlah data. Misal, kalau rata-rata tuh misal ada 3, 2, 1. Jumlah keseluruhannya itu adalah 3 ditambah 2 ditambah 1. Tapi kalau jumlah data, ya jumlahnya aja angkanya ada berapa? Angkanya ada 1, 2, 3. Gitu ya. Itu rata-rata. Terus, habis itu ini kita cari rata-ratanya satu-satu. Habis itu pakai persamaan 2 variable. Oke. Situ lanjut deh. Dapat soalnya, karena ini kita ngitungin 2 tahun lalu. Kita tambahin dulu. Ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Biar jadi umur sekarang. Gitu. Kak, ini sama nggak sih caranya sama nyari durasi waktu ngerjain soal? Aku kurang, aku bingung nih soal yang mana durasi ngerjain soal pengerjaan. Aku lupa. Kan tadi kata mbaknya 2 menit. Kak, berarti ini soal sebelumnya karena 50%? Guys, yang buat soal selanjutnya. Ya, benar. Yang ambis UI itu benar. Perbandingan senilai. Nah, di sini nggak pakai perbandingan sih, guys. Jadi, di sini cuma pakai rata-rata sama sistem persamaan 2 variable. Jadi, nggak ngikut perbandingan kalau di sini. Tidak ada perbandingannya. Oke. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Kak, itu dari soalnya kelihatan nggak sih? Kayak yang paling muda 16 berarti P lebih besar dari Ki. Salah. Kenapa aku bilang, nggak bisa langsung kita ngomong termuda itu 16? Karena di sini ada tulisannya. Rata-rata umur tiap 2 anak itu 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Ini adalah rata-rata. Berarti 16 tahun ini bisa kita ambil dari 17 sama 15. Atau emang dua-duanya umurnya umurnya 16 tahun. Nggak ada yang tahu. Makanya harus kita hitung dulu. Opsi D jarang ya? Iya, jarang. Jadi, opsi D itu biasanya ada kalau pakai itu. Kayak apa sih namanya? Ada rentang nilai. Misalnya jadi kayak 1, X, 5. Nanti misalnya kalau kamu masukin P-nya itu sama dengan 1, jadinya jawabannya P lebih besar dari Ki. Tapi kalau kamu masukin P-nya 5, jadinya jawabannya P kurang dari Ki. Karena ini ada jawaban 2, maka itu jawabannya D. Kalau misalnya kalian nggak dapat jawabannya, itu juga jawabannya D. Tapi di UTBK jarang sih sebenarnya jawabannya D. Yang paling sering itu jawabannya kalau nggak A, B, C. Tapi nggak menutup kemungkinan D juga bakal ada. Kak, maaf mau nanya bagian pengurangan. Kok bisa dijelasin ya? Y min X sama dengan... Oke. Kak, kenapa ini jawabannya minus? Kenapa? Karena yang ini yang di atas ini dikurang sama yang di bawah. Y dikurang sama X, jadinya Y kurang X. Z dikurang sama Z, jadinya 0 atau nggak ditulis. Makanya di sini jawabannya nggak plus. Tapi melainkan jawabannya M. Paham nggak, M? Mie. Kak, itu 15 dari mana ya? Bukannya soalnya 17. Yang mana tuh real aja 15? Ini. Ini bukan. Ini ya jawabannya, yang 15-nya. Oke. Kenapa Kak ini 15 padahal di soal 16? Tadi yang aku kasih tahu. 16 ini adalah rata-rata. Oh, 15 tambah 2. Iya. Jadi, ini tuh rata-rata, guys. Rata-ratanya kan 16. Kita harus tahu nih, kira-kira ini tuh rata-rata dari nilai berapa sampai nilai berapa. Gitu. Thank you ya, Kak. Iya nih. Jadi, ini tuh kita harus nyari dulu. Dari angka berapa sama angka berapa. Ternyata yang bener itu adalah dari angka 15 sama angka, berapa tuh tadi? Angka 15 sama angka 17. Kan 15 sama 17, kalau dirata-ratain itu masih 16 gitu. Makanya dia nggak ngikutin si soalnya. Karena di soal tulisannya rata-rata, kita nyari konstanta atau nilai tetapnya. Paham? Oke. Oke, paham. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Tunggu, ini ada yang nanya lagi nih. Satu. Satu doang. Kak, kenapa P-nya 17? Bukannya 21 sama 19? Oke. Nah, di sini nih. Soal itu ada tulisannya. Cisi, dia itu orang paling muda di antara mereka bertiga. Kalau yang paling muda berarti 17 tahun dong. Daripada 19-21. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Aku kasih waktu 2 menit. Lagi. Kalian kalau, apa namanya, kalau lagi ngerjain soal PK atau ngerjain soal UTBK, pokoknya, biar lebih terbiasa, kasih aja timer. Jadi, kayak jatuhnya KTO, tapi lebih santai aja. Selamat menikmati. Ada yang raise hand. Kenapa? Halo? Mungkin kepencet kali ya. Bismillah. Oke. Tuh, jawabannya kompak nih. Jawabannya sekarang D. Tidak ada yang mau jawab lain selain D. Oke, berarti jawabannya D semua. Kita lihat waktunya. Masih 43 detik lagi. Dan kalian sudah mengerjakan. Berarti kalian sudah menggunakan waktu hanya setengah. Lebih dari setengah. Tapi tetap setengah. Oke. Kita langsung bahas aja ya. Soal kayak gini tuh kelihatannya simpel. Tapi sebenarnya masih banyak banget orang yang suka salah hitung. Makanya kalau PK itu harus sering-sering hitung. Ini tuh banyak banget soal kayak gini sebenarnya di PK. Tapi kayak soal pertama, soal kedua. Dan ini tuh soal yang tergolong mudah. Jadi, kalian harus bisa. Harus benar. Aku kan harus benar ya jawaban ini. Oke. Kita baca dulu. A sama dengan 2B sama dengan 3C. Maka A ditambah B per B ditambah C. Oke. Lihatnya biar tambah gampang. Lihat aja. Variable yang paling sering keluar itu adalah B. Udah berarti kita A sama C-nya kita ubah semua jadi B. Oke. Kita ubah dari A sama dengan 2B. Lah, kalau kayak gini udah selesai dong. A-nya kita udah tahu. Dia nilainya 2B. Nggak perlu kita apa-apain. 2B plus B. B plus C-nya kita belum tahu. Oke. C-nya 2B. 3C. Oke, aku pengen nanya. Kalau biar C-nya itu jadi sendiri, maka apa yang harus kita taruh bawah? Jawabannya jadi berapa? 3. Berarti nanti C-nya sama dengan? 2 per 3B. 2 per 3. 2 per 3B. B-nya jangan dilangin ya. B. 2 per 3B. Oke. Ini kita tinggal ini deh. Tinggal kita kerjain. 2B ditambah B. Ini ada satu ya di sini. Cuman tersirat aja. Berarti jadinya 3B. Yang di bawah kalau mau nambahin sesuatu itu penyebutnya harus disamain. Karena B-nya itu satu. Dan ini penyebutnya tiga. Biar ininya jadi satu berarti 3 per 3. B ditambah 2 per 3B. Maka jawabannya 3B per berapa nih? Ada yang tahu? 5 per 3B. Karena B-nya ada di atas dan ada di bawah. Maka bisa kita coret. Berarti tadi ini adalah kita balik ya. Kalau ada ini. Kita balik ke atas. Jadi 3-nya di paling atas. Per 5. Jawabannya adalah 9 per 5. Jawabannya D. Oke. Masih ada yang bingung sama soal ini? Apakah kamu bingung? Kak? Iya kenapa? Kenapa cukupai? 3 per 3 gimana Kak? Kenapa jawabannya 3 per 3? Karena. Ada yang bisa jelasin ke temennya? Kenapa jadi 3 per 3? Karena. 3 bagi 3 sama dengan 1. Betul tuh. Karena 3 per 3 sama dengan 1. Kenapa kita ngambilnya 3 per 3? Karena di bagian satunya itu penyebutnya 3. Kita tinggal nyamain aja. Ngulang dong Kak. Tadi ngulang bagian mana tuh? Kita harus ngulangnya tuh. Sama kan penyebut. Betul. Makasih semuanya. Udah bantu temen-temennya. Kak kalau diubah semua jadi A gimana Kak? Boleh. Kalian kalau mau ubah semuanya jadi A boleh banget. Kalian kalau mau ubah semuanya jadi C boleh banget. Kenapa aku milih B? Karena di bagian sini itu B-nya ada 2. Biar gampang aja. Biar lebih gampang aja gitu loh guys. Karena jadi yang ini 2 udah gak perlu kamu apa-apain. Kamu tinggal ngitung aja. Ini yang bagian 1 sama 2. Kalau kamu misalnya mau ngitung A-nya. Kamu harus ngubah ada 3 angka gitu loh. Tapi gak apa-apa. Sebenernya kalau kamu mau. Yang mana aja. Cari yang banyak aja ya Kak. Iya cari yang banyak aja. Biar gak terlalu banyak. Kalian nanti ngubah-ngubahnya gitu. Cari cara yang paling simple. Work smarter. Jangan harder. Oke. Adakah yang ingin ditanya sebelum kita lanjut? Selain yang tadi. Pertanyaannya mungkin. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oke lanjut. Belum ada yang tidur kan ya. Masih pada di depan laptop kan. Laptop, lepan HP. Masih depan gadget kan. Oke. Oke. Aku kasih waktu 2 menit. Buat ngerjain. Buat ngerjain. Buat ngerjain. Buat ngerjain. Buat ngerjain. Gila. Badi cepet-cepet banget jawabannya. Padahal kayak waktunya masih 1 menit 16 detik. Masih di bawah setengah waktu rata-rata mengerjakan soal PK. Wah penculnya hilang. Mana pencul aku? Mana dia? Masih dius. Di bawah. Ini memang per... Oke. Kita bahas. Eh kenapa kebalik? Oke. Katanya kebalikan dari 17 per 5 adalah 3 per 2 per 2 min 3. Oke. Ini kebalikan angka ya. Bukan kebalikan sebuah hubungan kamu dengan mantan. Bukan. Ini adalah kebalikan sebuah angka pecahan. Jadi misal... Jadi misal... Di sini ada 2 per 3. Kalau kebalikannya itu berapa guys? Kalau 2 per 3. Tinggal diubah aja penyebut itu. Bilang. Bilang. 3 per 2. Oke. Lagi-lagi. Biar happy. Biar bangun. 5 per 3. Kalau kebalikannya jadi berapa? 3 per 5. 3 per 5. Oke. Berarti sekarang aku bisa nanya dong. 15 per 17 baliknya jadi berapa? 17 per 5. 17 per 5. Kak. Kalau yang ini dibalik bisa enggak? Bisa sebenarnya guys. Kalian mau balik yang ini boleh. Balik yang ini boleh. Tapi aku lebih milih yang ini. Karena yang ini sisa kalian balik aja. Kalau yang ini harus kamu samain dulu penyebutnya. Terus abis itu baru dibalik. Agak ribet kan? Jadi aku lebih milih yang simple. Oke. 13. 2 per 2 min 3x. Oke. Pertama. Sebelum mengerjakannya. Kalian harus menyamakan penyebut. Oke. Kalau menyamakan penyebut. Berarti 3-nya ini jadi berapa sih? Harus dikali berapa? 2 min 3x. 2 min 3x. Per-nya jadi berapa per-nya? 2 min 3x. 2 min 3x. Berapa per? 2 min 3x. Oke. Penyebutnya udah sama. Berarti kita bisa samain aja. Ini laptopnya pencet-pencet diri sendiri ya. 2 min 3x. tambah 2 per 2 min 3x. 17 per 5. Sudah muat. Kopi dulu, Bun. Sudah-sudah sekarang. Kita kopi. Sudah. Lanjut. Ini kan ada. Ini ya. Tanda kurung. Berarti ini harus kita kali satu-satu. Ayo dong bantu aku kali. 3 kali 2. Terus habis itu? Habis nama aku harus nilis berapa? Min 9x. Min 9x. Terus? Min 9x. Terus 2. 2 min 3x. Oke. 17 per 5 sama dengan berapa nih? 8 min 9x. 8 min 9x. 2 min 3x. Oke. Ini aku harus apa? Kalau udah kayak gini harus diapain? Berkali silang. Berkali silang. Oke. 17. 2 min 3x. 5. 8 min 9x. Oke. Ayo bantu aku. 17 kali 2. 34. 17 kali min 3x. Min 50. 51x. 5 kali 8. 40. Min 45x. Min 45x. Min 45x. Min 45x. Oh ya. Salah-salah. Oke. Berarti kita samain ya. X-nya kita pindahin. Y-nya. Yang konstantnya kita pindahin. Misal aku pindahin. Min 40 ke arah sini. Jadinya 34 plus 40 apa min 40? Min 40. Min 40. Min 40. Min 40. Min 16. Oke. Ini 51x. Kalau aku pindahin ruas jadi berapa? Plus 51x. 51. Jadi kurangin berlimu. Jadi hasilnya berapa? Min 6. 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 Berarti jawabannya sama dengan? Min 1. Min 1. Oke. Ada salah ngitung? Atau enggak? Enggak. Enggak. Udah benar. Oke. Jawabannya C. Gimana nih yang jawab D tadi? Apakah bingung kenapa tiba-tiba ada minusnya? Atau gimana? Kak, boleh enggak disederhanain dulu? 8 minus 9x. Jadi 2 minus 3x. Enggak boleh guys. Aduh. Oke. Kenapa enggak boleh disederhanain dulu? Kalau disederhanain itu artinya harus kamu bagi satu angka doang. Jadi misal kalau ada 2 sama 4. Kamu mau sederhanainnya harus dibagi 2. Kan? Bagi 2 jadi 1 sama 2. Kalau 2 minus 3x. Eh, kalau 8 sama 9 itu enggak bisa disederhanain. Karena kalau kita bagi 3. 9 kan jadi 3. Tapi 8 enggak bisa. Jadi enggak boleh. Kak, kalau langsung ambil 17 per 8 minus. 9x terus dibuat. Sementara. Sementara. Aku bingung. Bisa ya? Karena jawaban yang akhirnya juga sama. Bisa. Boleh kalau kalian mau pakai cara yang... Siapa tadi? Kanian. Karnia. Kak, kalau 3-nya pindah ruas jadi 17 per 5 minus 3. Boleh. Itu juga boleh. MTK itu banyak banget jalannya. Jadi kalian pakai aja jalan yang menurut kalian paling mudah, paling gampang, dan paling murah. Boleh. Semuanya boleh dikerjakan dengan cara apapun. Yang penting jawabannya aku ketemu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Kak, itu yang... Oke. Kenapa bisa dapat kayak gitu? Ada yang bisa ngejelasin ke Ina ya? Kenapa kita bisa dapat jawaban yang ini? Ada yang bisa jelasin mungkin di komen atau apa? Sama kan penyebut. Bener banget tuh katu si Al. Wah ada Al. Kita ada dulu nggak ya? Al, L dulu. Penyebut. Disamain penyebutnya. Karena disini penyebutnya itu 2-3. Maka kita harus samain juga penyebutnya 2-3. Biar nggak nambah. Biar nggak ngubah nilai. Biar nggak ngubah nilai berarti atasnya juga kita kali. Biar kalau dicoret bisa jadi hasilnya satu-satu. Gitu. Paham? Aduh. Paham. Kata Allah paham nih. Oke. Banyak jalan menuju Roma. Betul banget, Mir. Apa katanya? Langsung ada yang rename, Jir. Ada yang rename jadi apa? Jadi Dul. Udah kocek banget. Eh ya beneran lagi ada yang namanya Dul. Kan nanti kalau udah selesai mau balik ke soal pertamanya. Mau SS soalnya. Oke. Guys. Soalnya tuh sebenernya udah abis. Ya kan? Jadi tuh. Aku tuh kemarinan udah ngerjain. Barang-barang sama temen-temen yang lain. Ada 4 soal yang udah kita kerjain barang-barang. Kalian pada ikut nggak? Apa mau kita bahas juga nih? Aku mumpung aku lagi nggak ada kerjaan gitu. Mungkin kalian lagi nungguin maghrib dulu. Bahas, Kak. Bahas. Bahas aja ya, Kak. Kalian belum liat kan? Kalian pura-pura belum liat jawabannya ya? Untuk mata, Kak. Pura-pura buta. Pake mata batin. Betul, betul. Aduh. Oke. Aku kasih waktu 2 menit ya buat ngerjainnya. Kayaknya soalnya jawabannya sih sebenernya. Kayaknya kalian udah tau. Cuman kayak pura-pura nggak tau aja ya. 2 menit. Tidak. Eh. Ha. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini adalah soal... Absen dulu nggak sih sekalian? Ini adalah soal Matrix, guys. Soal Matrix. Jadi, aku mau kasih tahu kalau Matrix itu biasanya sering keluar itu adalah determinan. Kalau kalian mau belajar Matrix sama aku, kalian ikut kelas aku dong. Aku agak promosi dikit ya. Tidak apa-apa, maaf. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada banyak cara. Ada dua cara yang bisa kalian pakai. Yang itu satu persamaan elemen sama satu lagi determinan. Tapi di sini aku pengen kasih tahu yang determinan aja sama kalian. Oke. Aduh, kaget. Oke ya. Aku sukanya aku nulis dulu lagi. Nulis ulang. satu, dua, tiga, satu, dua, satu. Min. Tiga, tiga, lima, satu. Sama dengan 3, 0, 2, 2. Udah, gini ya, guys. Oke. Untuk bisa kamu pakai cara determinan adalah itu syaratnya nggak boleh ada operasi kurang atau nggak boleh ada operasi tambah. Jadi, kalian harus ngerjain dulu kurang sama tambahnya. Oke? Oke. Jadi, yang ini kita pindahin dulu ke bawah. Agak males sih sebenarnya kalau ingin matriks karena panjang banget, Bunda. Oke. Kalau kurang dipindahin ruas jadinya apa sih? Sama nih. Sama-sama aja berbiasa. Kurang kalau pindah ruas jadi? Tambah. Tambah. Oke. Kalau matriks, apa namanya? Kalau matriks itu ditambah per elemennya. Jadi, kalau ada elemen di samping sini, berarti ditambahnya sama yang ini. Oke. Coba bantu aku. Di elemen pertama, kira-kira jadinya angkanya berapa sih kalau udah ditambahin? 6. 6. Elemen kedua? 3. Elemen ketiga? 7. 7. Elemen keempat? 3. Oke. Kita udah dapet. Nah, kenapa aku milihnya determinan? Karena aku tuh paling males buat ngaliin matriks. Kenapa males banget? Karena tuh ngaliin matriks suka banyak banget waktu yang kekuras dan kadang itu suka salah ngitung. Ngerti nggak? Karena kayak agak ribet kan ya. Ini kali ini harus ditambah. Gimana, gimana gitu kan. Jadi, menambah peluang untuk salah ngitung. Jadi, aku pakai cara yang lain. Aku pernah diajarin sama guru aku. Ini kita determinanin satu-satu. Determinan itu rumusnya ini dikali, dikurang sama ini. Oke, aku mau nanya. Kalau ini berarti matriks yang pertama itu determinannya berapa? Minus 1, Kak. Minus 1, Kak. Betul. 0 min, Kak. Oke, lanjut. Yang kedua. 1. Dari mana 1? 3. 1. 1 dikurangin 2 kali 1. Betul, lanjut. Yang ini gimana nih? 18. 18 dikurang 21. Min K sama dengan 1. Ini berapa diberapa nih? Min 3. Min 3. Min 3. Berarti K-nya sama dengan? 3. 3. Udah. Itu aja caranya. Kali ini bahas soal yang kemarin, Kak El sakit betul. Ini ngebahas soal yang kemarin. Soalnya kayak, ini kan lumayan banyak ya orangnya. Jadi, tadi katanya pada pengen ngebahas. Jadi, yaudah bahas aja gitu. Sama kok guys ini soalnya sama yang kemarin. Oke, ada yang mau ditanya dari soal ini? Atau pada paham nih? 18 dikurang 21 dari mana? Dari determinan ini. 6 dikali 3, 18. Dikurang 7 dikali 3, 21. Makanya dapet 18 min 21. Kak, itu dikali silang. Ini rumus determinan. Bukan dikali silang. Rumus determinan ya. A, B, C, E, C. C, D. Gitu. Ini rumusnya itu sama aja. A dikali D, dikurang C, dikali B. Gitu guys. Ini rumus determinan. Apa nih? Kak, kalau... Kenapa kalau determinan gak boleh ada operasi ditambah sama dikurang? Karena jawabannya bakal beda. Aku juga gak tau sih kenapa. Tapi jawabannya beda. Kalau langsung kamu determinan. Waktu itu tuh ada yang pernah nanya di DM Twitter aku. Kayak, kok ini hasilnya gak ada. Di buku hasilnya gak kayak gini. Tapi di buku caranya panjang banget. Terus gara-gara dia ngedeterminanin sebelum dia ngapus si tanda minus sama di tanda plus. Gitu. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Apa kita mau lanjut? Mau lanjut? Lanjut. Oke. Katanya lanjut nih. Disuruh lanjut sama Maba FKUI. Amin. Oke. Ini itu soal... Ini jatuhnya kayak logika sih soal ini. Tapi ada di PK. Bingung gak? Bingung kan? Ini aku kasih waktu 2 menit ya guys. Determinan bisa dipakai semua buat perkalian, Kak. Ya, betul. Perkalian boleh. Kak, kapan kita pakai determinan? Kapan kita pakai kali biasa? Aku gak pernah pakai kali biasa. Serius. Aku selalu pakai determinan. Kalau pakai kali biasa... Kalau pakai kali biasa bisa. Kalau pakai determinan bisa. Jadi dia gak nentu gitu loh. Kalau soal ini harus pakai determinan. Enggak. Jadi kalau soal itu bisa pakai determinan, berarti soal itu juga bisa pakai kali biasa. Kak, soal ini dimasukin ke link trikah plus pembahasannya. Masuk nanti aku masukin juga. Aku kopas. Nanti aku masukin ke PPT yang tadi. Aku masukin. Yang C. Jawabannya C. C. Ada dua yang jawab. Yol sama T. Sama Aska. Eh, Aksa. C for cinta. Oke. 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 Dada yang mau live. Jangan lupa isi Google Form ya. Google Formnya boleh dong dikirim lagi buat... Ada gak nih? Kita punya staff amatoris khusus untuk mengurusi kalian. Oke. Kita... Kita lanjut. Jika X adalah himpunan pekerjaan, maka notasi X ke Y diartikan pekerjaan Y hanya dapat dilakukan secara langsung setelah... Setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan A pada X. Maksudnya apa sih, Kak? Ini soal tahun berapa, deh? Aku gak pernah lihat. Ini tuh soal baru keluar tahun 2021. Which is tahun aku. Which is tahun aku, guys. Dan aku bener-bener gak tahu apa-apa. Tiba-tiba soal ini muncul ke permukaan bumi yang paling luar. Which is... Kita ya, lithosphere. Tahu aku namanya. Aku gak tahu. Aku gak bisa biografi. Tapi kayak gitu. Oke. Nih. Misal katanya di sini X, Y. Y itu dikerjakan kalau si X-nya udah selesai. Kita pakai perumpamaan. Aku biasanya pakai perumpamaan itu baking. Kayak gini. Misal kamu naruh bahan. Naruh bahan kan? Naruh bahan di mangkok. Kamu naruh nih. Flowernya apa sih? Tepungnya, gulanya, garam semuanya kamu masukin kan? Kamu masukin. Terus abis itu kalau udah dimasukin, kamu pasti kamu iniin. Apa namanya? Kamu iniin lagi kan? Kamu aduk. Abis diaduk, di oven. Aku mau nanya nih. Kira-kira kalau kita gak naruh bahan, bisa diaduk gak? Enggak. Enggak. Berarti sama aja kesimpulannya. Kamu harus ngelakuin ini sebelum kamu ngelakuin ini. Dan kamu gak bisa nge-oven kalau barang itu gak diaduk. Masa dari tepung mentah langsung kamu jadi nge-oven? Gak mungkin kan? Jadi, gitu loh. Perempana aneh. Ini harus dikerjain sebelum ini. Ini harus dikerjain sebelum ini. Makanya ngerjainnya itu harus dari belakang. Gitu. Lihatnya dari sini. Kalau kayak gini, itu jawabannya berarti kayak gini. P6. P6. P4 atau P5. Ini atau ya, guys, artinya. Misal di sini diaduk sama di mixer. Jadi kalau habis naruh bahan, langsung kamu mixer tanpa kamu aduk, juga tetap bisa di oven. Ini jatohnya atau. Oke, aku mau nanya nomor satu. P6. Sebelum ngerjain P6, ngerjain P4 dulu gak? Iya. Betul. Sebelum ngerjain P4, ngerjain P1 dulu gak? Iya. Ayo, iya apa enggak? Harus P3. Salah berarti kan? Bukan P1 kan? Berarti jawaban nomor satu salah. Nomor tiga juga? Salah. Berarti jawaban A, B, D, dihapus. Eh, E, dihapus. Oke. Dilihati jawaban, semua ada nomor empat. Berarti nomor empat itu udah pasti benar. Tapi yang satu ada nomor dua, yang satu enggak ada nomor dua. Yaudah, kita hitung nomor duanya. Eh, hitung lagi kan. Lihat nomor duanya. P6. Sebelum ngerjain P6, ngerjain P5 dulu gak? Iya. Sebelum ngerjain P5, ngerjain P2 gak? Iya. Iya, sebelum ngerjain P2, bengong. Berarti jawaban, berarti yang nomor dua benar apa salah? Benar. Benar. Nomor empat juga benar. Maka jawabannya C atau D? Ada yang bingung? Yang tanda sebelum P1 itu apa, Kak? Ini ya. Ini kan. Kalau ini, itu artinya kosong. Maka sebelum kamu naruh bahan-bahan, kamu gak perlu ngerjain apa-apa lagi. Jadi kamu bisa bengong, bisa... Bisa bengong, bisa nugas, bisa titokan. Itu free. Gak perlu, gak ada syarat. Kamu harus ngapain-ngapain. Jadi kosong aja gitu himpunan. Pikiran ayam. Pikiran ayam. Oh, benar banget sih kamu. Pikiran ayam. Oh, jadi P1 dan P2 selalu pertama. Gak juga guys. P1 sama P2 itu di soal ini pertama. Bisa jadi di soal lain P3, P4. Jadi dilihat dari soalnya ya. Kasiannya Excel tidak punya ayam. Nanti cari ya. Main Bumble abis ini. Atau main Tinder. Beli lagi. Nama materinya apa, Kak? Sumpah, aku gak tahu nama materinya. Karena aku juga tiba-tiba diajarinnya kayak cuma satu soal gitu loh. Jadi dia gak ngasih tahu materinya. Kayaknya jatuhnya ke logika matematika mungkin ya. Mungkin aku juga gak tahu. Bisa jadi kayak masuk ke logika matematika. Nih guys. Kalau kamu mau cek materi logika matematika, bisa di web. Namanya webnya yang paling sering aku pakai itu materi 78. Tahu kan materi 78? Itu ada logika matematika juga di situ. KPPT-nya di-share di mana? Di link 3 ya guys nanti. Kita lanjut. Udah boleh lanjut belum? Itu sekolah. Eh sumpah sekolahnya keren banget. Tolong kasih tahu ke gurunya. Saya berterima kasih. Oke. Oke. Ini kita langsung bahas aja ya. Manakah yang bukan grafik Y sama dengan FX? Y sama dengan FX itu adalah grafik fungsi. Nah ini aku kasih langsung cara cepatnya. Kalau kamu disuruh cari fungsi ini adalah Cuma caranya adalah bikin garis vertikal. Jadi bikin garis vertikal, terus yang kena garis harus cuma satu doang. Paham nggak? Jadi misalnya ya, disini ada garis. Garisnya kayak gini. Misalnya kayak ini. Katanya aneh kan? Tapi kalau kamu bikin vertikal, ternyata dia cuma kena satu titik. Berarti dia adalah merupakan grafik fungsi. Oke. Aku pengen nanya. Sesuai yang tadi aku jelasin. Kalau disini ada tanda kayak gini. Kalau ada grafik kayak gini, kira-kira ini grafik fungsi apa bukan sih? Bukan, kak. Kenapa bukan grafik fungsi? Saya kasih tahu temannya kenapa bukan. Karena yang kena garis enggak cuma satu. Betul. Yang kena garis ada tiga. Kena dua aja enggak boleh. Apalagi tiga. Gitu. Oke. Dari penjelasan tadi, kira-kira jawabannya A, B, C, D, E. Oke. Ayo, kenapa jawabannya mana nih? A, B, C, D, E. A. Betul. Karena A, kalau kalian kasih di aris vertikal, itu dia kena-nya ada dua. Gitu. Oke, semuanya paham? Paham. Paham. Kita sisa satu soal lagi. Masih pada semangat kan? Sisa satu soal lagi nih. Masih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dua menit. Eh, eh. Sorry. Saya pencet. Ini aplikasi yang aku pakai, GoodNotes ya, guys. Tepuk. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau ada angka di sini, dia bakal ditaruh juga di sini, bakal ditaruh juga di sini. Angka yang di sini, dia taruh di bagian sini, sama di bagian sini. Kita satu-satu dulu nih, guys. Kita dari yang bagian sini. Kalau bagian sini, yang jadi P-nya jadi berapa nih? Aku nulis berapa P-nya? P plus 2. P plus 2. Ditambah berapa? P-2. Ditambah? Ditambah berapa? P plus 2 kali P min 2. Oke. Sama dengan? Ayo, ada giniannya lagi. Huruf apa yang pertama kali aku tulis? P plus 2. P plus P plus P. Plus P P. P kuadrat. Benar ya? P dikali P adalah P kuadrat. Ditambah B. Oke. Aku ini ya, hitung ya. Di sini kan ada yang bisa kita tambah ya. P ditambah P berapa? 2P. Plus 2 dikurang min 2? No. No. Ditambah. P di... Nih, kita kaliin loncat. P dikali P? P kuadrat. P kuadrat. P dikali min 2? Min 2P. Min 2P. Lanjut. Apa lagi nih? Plus 2P. Plus 2P. Abis itu? Min 4. Min 4. Min 4. Ditambah. Eh, sama dengan? 2P. Berapa? 2P. Ditambah. Kuadrat. Ditambah S. Oke. Kita cari dulu yang bisa kita coret. Ini bisa kita coret ya. Min 2P ditambah 2P. Nah, hasilnya pasti 0. Terus di sebelah sini ada 2P ditambah P kuadrat. Di sebelah sini juga 2P ditambah P kuadrat. Berarti bisa kita coret. Coret, 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 coret. Maka hasilnya sama aja sama B. Sama dengan? Min 4. Min 4. Oke, makanya jawabannya jadi A. Gimana? Ada yang masih bingung? Itu. Kenapa? Putus-putus nggak? Aku denger dia putus-putus. Sebelah kanannya sama dengan dalam kurung-kurung. Kalau yang sebelah kanan sama dengan itu kan ada dalam kurung-kurung. Iya. Yang mana? P delta P kenapa bisa kayak gitu? Mungkin itu juga, Jo. Yang tadi yang tanya on mic boleh coba ditulis aja deh. Soalnya nggak kedengeran. Oke, kenapa P delta P bisa dijadiin kayak gitu? P ditambah P kayak gini ya. Kan ini P. P itu ada di angka sini. Berarti harus ditambahin di sini sama di sini. P ditambah P gitu kan. Terus yang di bagian sini, itu sama aja sama bagian sini. Maka ditaruh di sini sama di sini. P dikali P. Atau jawabannya jadi P ditambah P ditambah P kuadrat. Atau 2P ditambah P kuadrat. Paham nggak, Al? Paham nggak, Al? Aman, oke. Tadi yang nanya siapa ya? Yang nanya putus-putus. Kakak boleh ulang kenapa yang dari 2P ditambah P kuadrat? Oke. Nih, dari 2P ditambah P kuadrat. Ini aku coret. Karena kan di bagian luas bagian sini ada P kuadrat. Di bagian sini juga ada P kuadrat. Maka bisa kita coret. Karena kalau kalian jumlahin juga bakal hasilnya jadi 0. Terus yang 2P juga. Aku coret juga. Gitu deh. Yang ini min 2P ditambah 2P juga hasilnya 0. Sudah, aku coret. Jadi hasilnya sama aja sama B sama dengan min 4. Paham nggak? Paham nggak, Apri Lianti? Oke, sama-sama. Oke guys, soalnya cuma sampai situ aja buat hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Eh, belum ada yang mau nanya lagi ternyata. Apa tuh? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalian harus ngeliat operasi yang awalnya ya guys. Kan di sini P itu nanti dia berubah jadi P ditambah 2. Makanya di bagian sini juga bakal berubah jadi P ditambah 2. Yang bagian sininya juga. Jadi P ditambah 2. Kenapa kok variabelnya sama sih? Sebenarnya ini tuh cuma pengen iming-imingan aja gitu loh. Wah, biar kayak, wah biar agak ribet nih bocah-bocah pada ngerjainnya gitu. Padahal sebenarnya caranya cuma kalian sisa, apa namanya, peritan aja kalau ini tuh diganti jadi ini. Masukin aja kerumusnya. Ini juga, masukin kerumusnya. Begitu guys. Paham nggak, Apri Lianti? Kak, tadi aplikasinya apa? Ini aku tulis ya. Good Notes 5. Iya, kenapa ada yang nanya? Ada yang nanya nggak? Nggak ada ya? Kok agak suka ngawur? Jadi gimana nih guys? Masih pada semangat belum? Abis ini kalian pada mau ngapain? Abis ini pada mau ngapain guys? Oh iya guys, aku minta tolongnya buat ini ya. Buat isi Google Formnya. Oh iya, aku mau promosi dong boleh ya. Maturis aku mau promosi. Jadi tuh aku lagi ngadain, apa sih namanya, LES. Tapi LESnya tuh jatuhnya private guys. Nah, kalau kalian ada niatan mau ikut private aku, Kalian boleh banget melihat di Twitter aku. Twitter aku. Tapi slotnya udah mau abis. Jadi kayak cepet-cepetan gitu. Oke. Makasih banyak ya semuanya udah mau ikut kelas aku. Kalau ada yang mau tanya-tanya aja. Kalau mau live, boleh live. Semoga puasannya lancar sampai akhir. Terus masuk ke jurusan yang kalian mau. Di pilihan pertama UTBK. Nanti kalau dapat kabar baiknya, jangan lupa cat aku ya. Iya, Pak. Oke. Makasih semuanya. Seru banget kelas hari ini. Love you. Terima kasih, Pak. Sama-sama. B, ditambah dua. B, dikurang dua. Kenapa dikali? Bukan ditambah. Itu dari rumusnya ya, Rel. Dari operasi yang ada di atas tadi. Makasih semuanya. Jangan lupa isi Google Form. Dadah. Makasih semuanya. Selamat menikmati.